Ketua Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat Agung Suprio menegaskan bahwa Saipul Jamil bisa tampil di televisi hanya untuk konteks edukasi. Hal ini sesuai dengan surat edaran yang telah dikirimkan oleh KPI kepada lembaga penyiaran seperti televisi. Hal ini diucapkan Agung dalam kanal Youtube Daddy Corbuzier pada Kamis 9 September 2021. Sementara ini Agung menegaskan bahwa Saipul Jamil belum bisa tampil di televisi jika tujuannya untuk hiburan. Keputusan ini dibuat oleh KPI setelah ada perdebatan internal di badan lembaga penyiaran tersebut. Pasalnya bagaimanapun juga di dalam kasus Saipul Jamil, ada hak asasi manusia atau HAM yang harus diperhatikan, ada juga etika dan tentu hukum yang harus ditegakkan. Menurutnya kasus Saipul Jamil tidak bisa disamakan dengan kasus artis yang terjerat narkoba atau tindakan asusila. Merujuk pada banyak referensi, Agung mengatakan bahwa di negara lain mantan narapidana seksual seperti Saipul Jamil bahkan dibatasi gerak-geriknya. Hal ini demi meminimalisasi potensi adanya kejadian serupa yang dilakukan oleh mantan narapidana seksual. Jika Saipul Jamil tampil di televisi dengan status mantan narapidana seksual, Agung khawatir akan timbul banyak persepsi dari masyarakat luas. Sehingga jalan yang diambil KPI dalam kasus Saipul Jamil adalah mengecam aksi glorifikasi berlebihan terhadap mantan narapidana seksual. Kedua melarang Saipul Jamil tampil di televisi untuk menyanyi atau mengisi acara hiburan lainnya. Diakui Agung keputusan yang diambil KPI terkait kasus Saipul Jamil memang sempat menimbulkan kritik dari pegiat hak asasi manusia atau HAM karena bagaimanapun juga Saipul Jamil mencari nafkah di televisi. Tapi ia menegaskan bahwa KPI mengakomodasikan kepentingan mayoritas masyarakat. Agung juga menyebut bahwa Saipul Jamil diizinkan untuk tampil dalam sesi wawancara sebagai narasumber. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.